oke inilah contoh yang akan kita buat nanti teman-teman silahkan di download di durasi ketimbangan nit untuk bahan-bahan dan desainnya langkah pertama silahkan buat dulu dengan ukuran 4 disini model landscape dan selanjutnya dengan margin narrow setelah itu masukkan ukuran disini dengan 5,5 cm dengan lebar 8,5 cm kalau sudah silahkan masukkan 1x1 frame dari nanti file yang sudah anda download dan lihat linknya di durasi ketiga menit disini tinggal di drag saja lalu filenya kita ganti menggunakan filenya yang satu lagi untuk bagian depan kita gunakan untuk lingkaran disini untuk logonya disesuaikan saja bagi teman-teman yang logonya bukan lingkaran atau ellipse dan yang lainnya tinggal menggunakan shape yang berbeda saja setelah itu tinggal kita drag seperti ini lalu fill outline nya dihilangkan dan kita masukkan data-datanya ya seperti ini kalau sudah tinggal kita di perkecil yang ini kita perbesar seperti ini selanjutnya selanjutnya kita akan masukkan aturan-aturan dari kesiswaan seperti ini tinggal di seleksi semuanya setelah itu perkecil menggunakan kurung-kurawal kiri dengan kontrol kurung-kurawal kiri seperti ini kita di drag saja tinggal dirapihkan kalau masih kurang tinggal diperkecil saja oke masih kurang kecil ya sepertinya ukuran di 6 petek ya 6 poin untuk arahannya oke setelah itu tinggal kita masukkan untuk fotonya teman-teman seperti ini kita masukkan dulu untuk modelnya hilangkan outline-nya dan selanjutnya mudah sekali tinggal semua dimasukkan dalam bentuk textbox atau save supaya nanti ketika diperbanyak lebih mudah dan bisa kita lakukan secara massal sekarang tinggal kita duplikat saja logonya menggunakan control dengan di drag silahkan download dan masukkan linknya di browser anda gg.gg garis miring kartu siswa 0402 gg.gg garis miring kartu siswa 0402 enter langsung kita akan dibawa ke area google drive silahkan download dan kita lanjutkan tutorialnya yang ini kita masukkan untuk identitas sekolahnya kebetulan disini semua identitasnya dummy jadi bohong silahkan teman-teman diganti sebenarnya oke tidak ada yang aneh semuanya menggunakan textbox dan menggunakan save mengikuti dari bentuk yang sesuai dari gambar logo atau gambar fotonya dimensinya seperti itu dan hurufnya tinggal dirapihkan di dalam textbox itu sendiri oke untuk kali ini teman-teman silahkan dilanjutkan timelapse untuk tutorialnya karena sepertinya tidak usah dibimbing atau dilanjutkan untuk dijelaskan tinggal dilihat saja sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton